Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah kelas 9 chapter 4 bahasa inggris, tapi ini versi yang ringkasannya jadi karena banyak permintaan saya kasih versi juga ringkasan dan versi penuh versi penuh sudah ada juga bisa dicek, linknya ada di deskripsi ini adalah versi ringkasan artinya saya menjelaskan intinya apa sih masing-masing halaman ini jadi di bab 4 ini, kelas 9 this is how you do it inilah cara gimana kita melakukan kamu melakukannya ini adalah bagaimana kamu melakukannya disini bercerita ada beberapa kasus yang intinya adalah ada resep dan ada buku manual, buku manual itu artinya buku panduan kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu itu ada panduannya gitu lah ya, kalau resepi ini terkait dengan makanan cara bikin makanan nah tujuannya apa sih tujuannya disini dituliskan how to get the best result cara mendapatkan hasil yang terbaik dan how to avoid an accident cara menghindari terjadinya kecelakaan atau kerusakan damage or unnecessary waste atau sisa-sisa yang tidak diharapkan yang tidak diperlukan kadang kan berlebih ada apa-apa yang kurang-kurang lah gitu ya nah ini cara bikin kue ini dia mencerita kalau di bagian-bagian ini kan cuma bercerita apa yang perlu dilakukan ya biasanya dia ngomong dulu apa guru nanti kalau misalnya kalian ada kelas atau ada kesempatan untuk zoom bersama guru gurunya akan menyampaikan dulu terus kita ngikutin lah gitu intinya itu ini adalah contoh dari resepnya ini isinya apa aja terus metodenya gimana caranya gimana jadi bahan-bahannya apa dan terus ininya apa gitu ya nah ini kalau di resep disebut ingredients kalau di manual nanti ada lagi istilahnya metodenya ada di sini detailnya saya bahas sudah bahas di video yang lengkapnya kemudian ini juga kasus yang berbeda yaitu es teller kalau tadi itu kayak whey gitu ya whey ada apa apel-apelnya di dalamnya terus ini cara bikin es teller ini bahasa inggrisnya panjang ice fruit cocktail with condensed milk kalau biasanya es teller ya kan ini bagian-bagiannya apa aja yang diperlukan terus ini cara bikinnya nah selanjutnya yang disuruh apa yang disuruh adalah dengan hal-hal tadi itu dibikin tabel ya tabel ini penting kalau kalian memang apa namanya bisa gitu ya ini akan sangat bermanfaat kalau sudah terbiasa dengan bikin tabel tabel ini memudahkan semua orang jadi yang pertama adalah jumlahnya ada berapa jenisnya apa ini barangnya apa terus diapain barang itu contoh misalnya ada apel warnanya ijo gitu ya atau jenisnya ijo jumlahnya ada 4 itu perlu di kupas terus dipotong potong kecil-kecil nah terus kemudian yang lainnya adalah tepung gitu dan seterusnya jumlahnya berapa diapain inilah yang dilakukan yaitu membuat tabel-tabel dari cerita yang tadi itu kemudian ini sama ini adalah pertama kita mendengarkan gitu ya kedua mengulangi apa yang dicapkan oleh guru kemudian ditulis dan kemudian kita presentasikan apa yang disampaikan yang ditulis apa yaitu cara menyampaikan apa yang tadi sudah ditulis jadi yang tertulis misalnya jadi yang tertulis adalah ada 4 apel di kupas kemudian dipotong-potong gitu lah ya nah cara menyampaikannya begini 4 green apples peel them gitu ya ini kan nyuruh jadinya kan kupas apel-apel itu kemudian potong-potong gitu lah ya jadi cordem ini apa cordem itu yang di tengah-tengahnya kalau di apel itu di hilangin nah kira-kira gitu ini yang diminta jadi kan tadi sudah tertulisnya seperti apa terus ini cara ngomongin ke orang nah cara ngomongin ke orang ini dilatih kita kan kalau di statusnya di kelas kan disuruh bikin tertulis gitu ya terus nanti ditempel di tembok setelah tempel di tembok orang datang orang datang kita jelasin nah ini cara menjelaskannya ditulis di sini gitu ini contohnya lagi tapi bagian ini apa sih yang penting bagian ini yang penting adalah dia mau mengatakan perlu pakai off 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 untuk sebagai tanda sambung ini misalnya seperempat apa sih bahasa inggrisnya dari seperempat a quarter ya kan a quarter cup of gitu a quarter cup of sugar jadi disini disebut istilahnya unit and things things ini bendanya misalnya ini sugar itu bendanya unitnya itu satuannya kalau ini satuannya itu kalau misalnya yang umum kita pakai meter gram gitu ya tapi bisa juga kesatuan itu pakai gelas gitu ya ini cup ini gelas jadi diukurnya pakai gelas nah ini sama you can tell the audience to do an action as required by action state after the thing jadi bisa juga kita lakukan cara ngomongin kegiatan ke audience dengan dengan menyatakan kegiatannya setelah barangnya gitu ya ini for green apples peel atau peel them apples peel them themnya itu apples nah kira-kira begini ini adalah bagian awal conjunction nah setelahnya ini ada hampir sama sebetulnya conjunction action ingredients place time manner etc jadi yang bagian terakhir dulu ini adalah keterangan keterangan tempat keterangan waktu terus kegiatannya seperti apa manner itu kondisinya ingredients ini bahan-bahannya tadi action ini diapain conjunction ini contohnya ini contohnya adalah n jadi conjunction ini kata sambung oke ya nah kira-kira gitu intinya yang mau disampaikan adalah cara menyampaikan langkah-langkah memasak gitu ini misalnya disini yang di bolt ini yang di garis tebali adalah first pertama terus ada den kemudian terus after that selesai itu terakhir jadi ini kan tadi udah terus ini cara bacanya selanjutnya apa selanjutnya sebenarnya ya most likely sama kayak tadi ini pertama dilakukan ini kedua dilakukan itu ketiga keempat dan seterusnya jadi cara-cara menyampaikan ya ini kasus lain kasusnya lain ini apa dia itu urap urap gitu ya jadi kalau kita masak sayur urap itu dibagi dua ada yang sayurannya ada si urapnya itu sendiri dari larutan kelapa kan nah bagian yang sayurnya ditaruh di sebelah sini apa aja yang perlu dilakukan karena kan terpisah tuh sebenarnya nanti baru di akhir digabung nah satu lagi yang terkait sama urap penyayapan urapnya taruh sini gitu ini metodenya ini barang-barangnya terus ini metodenya diapain diapain kira-kira itu itu bagian awal yang saya sampaikan melalui video part satu kalau ini ini kan tentang kayak jurnal ya kalau di akhir biasanya disebut jurnal jadi ini refleksi apa yang sudah dilakukan jadi the goal of the recipe is the goal of the recipe ini biasanya judulnya goal itu sebenarnya tujuan tujuan dari resep itu apa itu adalah judulnya jadi misalnya tadi esteler jadi tujuan dari resep itu adalah bikin esteler gitu lah kira-kira dan seterusnya oke yang selanjutnya apa selanjutnya kalau tadi itu tentang resep makanan yang ini ini kan saya bikin di part 2 video part 2 ada juga saya tulis di deskripsi jadi manual ini tentang cara kerja sesuatu barang kasusnya disini adalah rice cooker jadi rice cooker parts kalau tadi disebut ingredients kalau dimasakkan kalau di apa benda seperti ini atau ini namanya parts itu bagian-bagian ini ada tutupnya dan seterusnya cara bacanya ini ada di video yang satu lagi nah kemudian pertanyaannya kalau rice cooker ini mau bikin nasi mau menanak nasi gimana caranya nah inilah diajarin caranya begini urutannya apa yang perlu dilakukan nah inilah yang disampaikan di part ini di bagian ini nah ini cara nulisnya terus ini cara bacanya hampir sama kayak tadi jadi tertulisnya apa terus cara bacanya gimana jadi kalau satu a body a pan two handles ini iya the parts of the rice cooker ini adalah bagian-bagian dari rice cookernya a body a lead two handles dan seterusnya yang ada disini sebenarnya kemudian apa yang dilakukan di halaman ini halaman ini adalah caranya jadi caranya kalau tadi kan bagian-bagiannya kemudian ini caranya caranya ada apa aja diapain diapain nah kemudian cara menyampaikan gitu ya cara menyampaikan jadi misalnya disini measuring rice with the measuring cup then rice the rice to rolly using other container first pertama ditambahin kita ya pertama kalau kita ngomongin ke orang pertama kita melakukan ini kemudian then dan seterusnya jadi biar yang kalimat tertulis ini enak ngomongnya cara ngomongnya enak nah disiapin disini gitu sebenarnya ini cenderung sangat cenderung cuma tinggal menambahin first second dan seterusnya kayak gitu hampir-hampir kayak gitu lah ini mau ngomongin apa kalau yang ini adalah kasus sejenis menanak nasi pakai rice cooker tapi ini masaknya bukan masak nasi tapi ini masak yang lain gitu ya makanan yang lain bisa ikan bisa apapun sebetulnya jadi pakai rice cooker juga saya perlu kasih tau ke kalian caranya yang paling caranya sebenarnya sama dengan yang tadi ya cuma yang tadi ini isinya itu nasi yang tadi isinya makanan lain gitu jadi bedanya apa sih kalau nasi kan dicampur ya kalau makanan lain ini gak dicampur dia itu ditaruh di basket steaming basket namanya jadi tempat untuk menanak ditaruh di atasnya sebenarnya dijelaskan disini nanti kalau mau detailnya bisa tonton di video saya yang lebih lengkap tapi masalahnya urutannya ini sebenarnya gak urut nah cara diurutin dulu pertama diurutin lihat aja yang masih hampir mirip kemudian setelah diurutin ditulis-tulis dimasukkan ke tabel-tabel kayak tadi yang bagiannya yang cara kerjanya gitu kira-kira selesai sampai sinilah beginilah bab empat dari kelas sembilan semoga semuanya diberikan kesehatan semangat terus insyaallah kalian akan sukses semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati